hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview Megi pedas giler rasa ayam bakar ini model mie goreng kebaikan sebenarnya diperbuat daripada ciri sebenarnya dibuat dari cabai asli adanya ya wujudnya bertabur bumbu pedas ya ini ada gambar ayam bakar nisan penyajian seperti ini sudah ada logo halal Malaysia nya terus di sini ada apa ini ya seperti informasi nilai gizi ini bersihnya 376 gram sebelah sini ini ada ya kita semulai daur ulang pek dalam plastik pek periksa tidak boleh dikitar semula lanjut ke sebelah sini kita lihat ramuan komposisi ini depo ngandung 70% minyak kelapa sawit garam penstabil terus ada sausnya sos beras perasa manis oleh kelapa sawit ekstra paprika prisa mengandung susu perencahnya dan perencahnya ini apa ya kita lihat ada prisa MSG garam terus ada gula cilinya 7% sebatian minyak serin kelapa sawit tekanci ubi kayu sos soya tepung gandum penama prisa lemak ayam mineral rempah bawang putih bawang ketumbar selada hitam penama prisa pewarna terus ada perisa lagi sebagainya mungkin mengandung krustasea ikan seledri jisawi dan molusca di banyak versi bahasa Inggris produksi di Malaysia ya di impor oleh Singapura juga terus juga Brunei Maggi Hot Heads Frosted Chicken lalu bagaimana dengan isinya saya akan buka dulu kemasan dari Maggi pedas gilir rasa ayam bakarnya oke ini sudah dibuka dan kita lihat isinya ya tidak hanya satu ternyata ada tiga bumbu disini ya ini bumbu Maggi pedas gilir ayam terus ini ada kecapnya dan juga ada cabainya ya cukup penasaran apakah pedasnya ini pedas ekstrim ataukah masih bisa diterimati ya ini minyak sekarang saya akan sedih minyak dulu tadi Maggi pedas gilir rasa ayam bakar Oh ya tambahan ada yang terlewat ini yang di bagian sini ya ini website Facebook Instagram dan YouTube Maggi Malaysia Nestle terus disini informasi nilai gizi dan memasaknya tiga menit ya karena ini mie goreng biasanya Maggi 2 menit ini tiga menit terus ini campurkan bumbu keluarkan mie tiriskan dan gabung dengan bumbunya empat langkah lanjut ke saya akan perlihatkan bumbunya Hai Oke sambil nunggu minyak dan ini untuk segi bumbunya bumbunya ada kecap dan juga ini minyaknya minyaknya berpadu dengan cabai sekarang saya akan perlihatkan hasil seduhan minyak dari Maggi pedas gilir rasa ayam bakar oke sudah saya seduh dari Maggi pedas gilir rasa ayam bakarnya dan ini adalah hasil masakan minyak ya warnanya begitu merah seperti ini ya terlihat begitu pedas dan untuk segi c rasanya ya kita aromanya dulu ya ya aromanya wangi wangi ayam bakar dan untuk segi rasanya tadi saya sudah coba minyak enak kedankannya terus untuk segi citarasa bumbu ayam bakarnya berasa cuman emang enggak terlalu gurih seperti yang eh mie dari Indonesia ya kalau yang Indonesia rata-rata gurihnya begitu berasa kalau ini gurihnya masih standar ya dan untuk segi kepedasannya ini memang benar-benar pedas ya model lainnya seperti model mie korea angin ya untuk segi kepedasannya enak dan pedas direkomendasikan bagi para penggambar mie pedas karena ini begitu berasa pedasnya ya eh antara pedas dan gurihnya mungkin lebih berasa pedasnya karena menurut saya ya Oke mungkin sekian repi produk kali ini dari Megi pedas giler rasa ayam bakar bagaimana pendapat kalian silahkan sampai di kolom komentar selalu untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video video terbaru dari Tafakur ya ini dimasak secara mie goreng yang jadi tanpa kuah Oke sampai jumpa di repi produk lainnya bye